Diduga akibat mafia solar, BBM bersubsidi jenis solar di Kota Bitung mengalami overkuota. Sesuai keputusan Badan BPH Migas, kuota subsidi BBM di Kota Bitung tahun 2022 mengalami penurunan. Untuk kuota BBM jenis solar, subsidi di Kota Bitung tahun 2022 berada pada 14.575 kiloliter. Sementara berdasarkan prognosa Pertamina sampai dengan akhir tahun, Kota Bitung membutuhkan 26.000 kiloliter. Artinya, Kota Bitung awal September 2022 mengalami overkuota untuk BBM subsidi jenis solar. Selisih tersebut sementara sudah diusulkan ke Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur Sulut untuk diusulkan penambahan kuota ke BPH Migas. Jika tidak ada penambahan kuota, maka akan ada overkuota untuk pemanfaatan BBM subsidi jenis solar yang hampir mencapai 79%. Untuk penggunaan, kalau dibandingkan antara kuota dan realisasi, memang posisi sekarang kita sudah over ya. Sehingga itu kemudian yang perlu dikendalikan penyalurannya. Salah satunya antara lain dengan program subsidi tepat, itu juga yang memang kami dorong sejak tahun lalu supaya pencatatan transaksi khususnya BBM subsidi itu bisa dikoneksikan secara digital. Dan itu sekarang sudah dijawab oleh Pertamina dan akan mulai diberlakukan di bulan September. Diduga BBM subsidi jenis solar di kota Bitung jebol ke oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi harga solar subsidi dan solar industri terpaut jauh. Kami tim dari pemerintah kota senantiasa melakukan monitor pengawasan. Sejak satu bulan terakhir, kami melakukan kerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan pengawasan di SBBU. Dan cukup efektif menemukan salah satunya adalah modifikasi tanki. Hal yang kita lakukan adalah membatasi pengisian sehingga meskipun tankinya dimodifikasi yang bersangkutan tetap hanya bisa mengisi sesuai dengan kuota atau ketentuan pengisian. Misalnya untuk kendaraan pribadi tidak boleh lebih dari 60 liter per hari. Pemerintah sangat berharap BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan dijual belikan di luar aturan yang berlaku.